CNN Indonesia Breaking News Oke, kita bicara rekayasa Rekayasa-rekayasa untuk bisa menangani banjir karena sunat nukloknya Jakarta ada di dataran rendah Pak jadi mau gak mau terima air banyak dari laut juga banyak Pak Firdaus, saya ingat sekali beberapa tahun lalu kita sempat ngobrol cukup panjang ada banyak sekali konsep-konsep yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi banjir infrastruktur dan teknologi bisa dilakukan salah satunya adalah di tunnel, pembangunan gorong-gorong raksasa bisa ditampilkan gak? nah ini dia nih ada pertanyaan nih Pak, ada detik nih Pak Jakarta kebanjiran lagi apa kabar proyek gorong-gorong raksasa yang Jokowi? ini Pak Firdaus nih, saya yakin jadi aktor intelektual juga dibalik gorong-gorong raksasa ini ini what's going on Pak ide seberapa moncer ide ini bisa membantu mengatasi banjir dan apa yang membuat ini gak jalan? oke, waktu kita tawarkan MPDT, multi-purpose deep tunnel atau ya namanya gorong-gorong raksasa ini bahasanya Anies namanya gorong-gorong raksasa itu pasca banjir tahun 2007 ya, kenapa? karena pada saat itu kita selalu ribut ya, pertama adalah masalah kemacetan ya, kedua adalah masalah krisis air ya, terutama adalah kekurangan air baku ketiga adalah menyukur masalah banjir ya, tiga hal ini tiga masalah perkotaan ya, yang membutuhkan penyelesaian kalau bisa bersamaan, kenapa? karena memang tidak orang mungkin dapat air tapi kemudian ya jangan sampai macet ya, atau sebaliknya ya air dapat tapi banjir di mana-mana akhirnya juga masjid juga kan nah, lalu kita lihat, untuk bisa menambah air baku kita butuh bikin kanal Kalimalang baru karena Kalimalang sekarang kan terbatas kapasitasnya butuh lahan baru untuk bikin saluran baru untuk bisa mengatasi macet kita bikin jalan lagi ya, jalan layang, kemudian bikin subway dan sebagainya gitu kan tapi tetap kita berpacu dengan beban, tambahan aktivitas mobilitas manusia lalu untuk mengatasi banjir kita butuh sungai baru oke ya, sungai baru itu adalah ya, bikin sungai baru gitu kan tiga-tiga hal ini bisa diintegrasikan dengan tidak terkendala pembebasan lahan tiga-tiganya yang sungai lahan lewat ini Pak, ini deep tunnel ini, ilustrasinya ya, caranya gimana? kita bikin sungai baru tapi di bawah tanah oke kita bikin jalan baru tapi di bawah tanah ini ada dua, ada jalan satu, jalan dua dan di bawahnya air gitu Pak ya? ya, kita butuh saluran baru untuk air baku kita bikin di bawah tanah oke seberapa reliable ide ini untuk Jakarta Pak? ini ibu kota Jakarta lahan tadi krisis susah banget mau bikin sodetan aja susah banget mau bebasin 17 kilo aja makanya susah banget karena ini kan tidak terkendala dengan perbebasan lahan karena ini di bawah tanah di kedalaman ya minus 18 sampai 35 meter di bawah, di hilirnya gitu seberapa reliable ide ini Pak untuk Jakarta dibanding konsep naturalisasi misalnya yang kita lihat bagus sekali itu tadi jadi logikanya simpel sekali kita menambah sungai baru tanpa mebebaskan lahan kita bikin jalan baru tanpa mebebaskan lahan kita bikin saluran baru tanpa mebebaskan lahan artinya apa? kalau ditanyakan bahwa reliablenya udah tiga hal yang diada seolah satu isu pembebasan lahan dijawab oleh terowongan ini studinya sudah jalan Pak? sudah jalan hanya kan persoaranya adalah bahwa biayanya makin lama makin mahal oke ya kan dulu ketika pertama kali saya gagas itu tahun 2007 2007 Pak Firthau sudah bicara ini itu biayanya cuma 14 triliun ketika tahun 2013 kita hitung kembali sudah memengkapi 33 triliun kalau sekarang kita hitung ulang kembali mungkin sudah mendekati 50 triliun kenapa? karena biaya kosnya makin lama makin mahal ya kan jadi padahal sebetulnya logikanya saya jelaskan waktu itu banjir tahun 2007 kita kerugiannya 9,7 triliun satu kali banjir banjir tahun 2013 kita kehilangan hampir 11 triliun ya kalau dua banjir saja digabung di satu itu sudah selesai di panelnya tapi karena memang manajemen kita selama ini manajemen by accident kalau sudah celaka baru kita diskusikan kalau sudah kejadiannya bencana baru kita ribut beda dengan orang di Malaysia beda dengan orang di Singapura mereka manajemennya by planning oke ya semuanya dikelola dengan baik berdasarkan rencana tadi tapi saya ingatkan ide ini ketika Presiden Jokowi baik sebagai gubernur ataupun ketika menjadi Presiden ini idenya cepat dicetuskan dan diumumkan ke publik bahwa ini akan jalan apa yang selain biaya yang mahal apa yang membuat ini gak jalan Pak Fir oke jadi karena ini tadi ketika Pemerintah DKI Jakarta yang sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat pada saat itu kebetulan Presidennya Pak SPM dengan Menteri PU-nya Pak Joko belum tertarik Pak Joko Kirmanto karena lebih percaya dengan Kanal Timur dan sebagainya gitu ya belum tertarik begitu Pak Jokowi kemudian jadi Presiden ya lalu kemudian ini mau diteruskan oleh gubernur namanya Ahok dalam proses itu jadi pergantian gubernur oke ya gubernur Anies ya sepertinya tidak tertarik untuk meneruskan kenapa karena ini domainnya di pemerintah DKI juga kenapa karena terkait dengan transportasi dan sebagainya oke ada di pemerintah DKI Jakarta gitu oke lagi-lagi problem koordinasi dan problem perbedaan visi dan kebijakan itu Pak ya benar didit ya perbedaan visi kemudian kelemahan kemampuan berkoordinasi ini salah satu hambatan kita dalam menyelesaikan persoalan lingkungan persoalan perkotaan yang terjadi di Indonesia koordinasi antara Jakarta oke kita bicara koordinasi Pak berarti kan Jakarta ini tidak sendiri tadi Pak Anies bilang ya di atas dong Pak Basuki diuruslah kita ini pesisir gitu ini koordinasi seberapa kunci Pak dalam bisa menangani banjir di Jakarta baik oleh pemerintah pusat dengan pemerintah penyangga-penyangga dan sudah sejauh mana jalannya sekarang kalau evaluasi Anda seperti apa ya sangat menentukan sekali kenapa karena ke mauan kepala daerah tadi untuk berkoordinasi untuk bikin tim menyelesaikan masalah bersama itu menentukan sebuah gagasan bisa diwujudkan ya pemerintah pusat akan mendorong akan memberikan bantuan-bantuan sifatnya teknis selama urusan politik urusan kemudian kebijakan di daerah bisa diselesaikan oleh masing-masing kepala daerah tadi oke problemnya di mana sih Pak pemerintah pusat kan pasti kan sudah ayo dong kita sudah sering undang kumpul bahkan apa namanya studi-studi bahkan rencana-rencana sudah disepakati bersama apakah itu semuanya jalan atau ada yang tidak jalan dan problem koordinasi itu kuncinya ada di mana ya sebagian ya sebagian jalan terkait dengan misalkan ya transportasi ya tapi kemudian terkait dengan banjir nih Pak soal banjir nih Pak ini memang sulit sekali untuk dituntaskan kenapa ya adanya kepala daerah yang berganti berbeda periodanya gitu kan sehingga komitmennya juga kemudian juga tidak sama gitu beda dulu saya ingat gubernurnya waktu itu masih zamannya Rano Karno oke di Banten di Banten waktu itu dengan waguk Rano Karno dengan gubernur ya disini ada Ahok ya dengan Jarod mereka satu frekuensi tapi di Jawa Barat ada akhir yang beda frekuensi oke jadi ini membuat ya koordinasinya akan juga punya kalkulasi-kalkulasi politik tertentu mungkin yang kita tidak tahu gitu dulu zaman Ode Baru Bupati Gubernur itu lah di appointed dipilih ditunjuk oleh Presiden sehingga kepala daerah tunduk dengan perintah dari pusat sehingga apapun juga dengan mudah dilakukan tetapi ketika kita masuk ke alam demokrasi kemudian otonomi daerah ya masing-masing punya egonya sendiri-sendiri gitu dan yang lucu lagi bahwa pergantian pimpinan kepala daerah itu tidak seragam oke ya lalu kedua ya lantai-lantai politik berbeda oke jadi ini bagian kompleksitas yang membuat ya kita seakan-akan terpasung untuk saat ini untuk kondisi saat ini aja misalnya pemerintah pusat dengan konfigurasi politik konfigurasi visi antara kepala-kepala daerah pemerintah pusat Pemprov DKI pemerintah Pemda Banten Pemda Jawa Barat termasuk kota-kota penyangganya Bekasi Bogor Depok dan macam-macam Anda lihat punya visi yang sama tidak tidak terutama DKI tidak buktinya aja naturalisasi dengan normalisasi beda visinya ya bagaimana ya mengharapkan kota-kota lain kabupaten lain juga akan sama dengan kita yang main yang main aktornya aja tidak sama dengan pemerintah pusat jadi ya sekali lagi ini hambatan politis yang sangat ini sekali apalagi menjelang 2024 ini akan semakin dinamis jadi ini ongkos demokrasi juga ya bahwa banjir yang kita alami mungkin saja ada hubungannya dengan ongkos dan perbedaan visi politik dari demokrasi pertanyaan ini tadi juga keluar di off-air dengan teman saya apakah banjir ini kita ini korban karena apa perbedaan visi politik antara kepala daerah saya pilih mungkin saja oke dan pemerintah pusat dengan mekanisme undang-undang yang dimiliki dan mengunang dan fungsi tugas yang dimiliki belum bisa mengambil alih dan mengkoordinasi dan membuat semua menjadi punya benang merah visi yang sama oke pemerintah pusat sepertinya baik hati sekali ya artinya begini karena memberikan karena DKI itu ke daerah khusus ibu kota nah kan dia punya undang-undang beda dengan provinsi lain ya otonominya ada di tingkat satu beda dengan daerah lain ya pemerintah pusat tidak menggunakan powernya sebagai pemerintah pusat yang tinggi untuk mengambil alih kewenangan semuanya ya which is tekan kemunduran pemerintah pusat memberikan ruang-ruang ya dimana kemudian pemerintah DKI Jakarta untuk bisa menyamakan persepsi untuk melihat persoalan-persoalan bersama tidak lagi persoalan DKI dengan pemerintah pusat tapi melindungi Jakarta dan memastikan Jakarta punya dignity sebagai kota yang mandiri itu masalah dignity itu yang menjadi kurang lebih bisa jadi problem bisa juga jadi apa kebaikan buat ibu kota Jakarta ya oke Pak Firdaus yang terakhir sekali kalau kita dengar dari BMKG ini belum masuk puncak musim hujan kita tahu kemarin saja di tahun baru kita mendapatkan bencana banjir yang cukup besar apa yang perlu kita persiapkan pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat untuk bisa menghadapi katanya puncak musim hujan akan datang dalam beberapa saat lagi oke pertama Presiden sudah menyarankan bahwa saatnya kita prioritaskan bagaimana menyelamatkan warga yang terdampak rencana tadi menyelamatkan ibu hamil anak-anak bayi dan orang tua ya dan lain sebagainya itu adalah high priority oke kedua adalah kita memang gampang kenapa kejadian ini ada di awal musim hujan dan biasanya itu terjadinya nanti Januari akhir atau kemudian Februari awal atau kemudian mendekati ke bulan maret itu ketika puncak-puncak ke musim hujan ini di awal sudah ini baru di awal sapaan awal tapi kini sapaan ini sangat ekstrim sekali oke artinya apa peluang probabilitas kejadian yang serupa dan bisa lebih masif lagi bisa saja terjadi dalam berapa minggu ke depan oke ya BMKG kan sudah memberikan apa semacam warning ya artinya apa kita saatnya team up kompak bersama-sama untuk mencari solusi yang sifatnya sustain berkelanjutan baik jangka menengah apapun lagi jangka panjang oke ya sementara itu ya tidak ada lagi upaya lain yang kita lakukan kenapa membangun bendungan kan gak bisa selesai semalam ya ya membuat namanya turat normalisasi juga gak bisa diselesaikan dalam dua hari ya yang bisa kita lakukan diantaranya adalah melakukan rekayasa cuaca yaitu membuat hujan buatan ini pun juga tidak semudah yang kita bayangkan kalau arah angin kecepatan angin tidak bersahabat ya boro-boro dia akan membantu meringankan curah hujan malah dia menambah curah hujan dan itu bisa buah simalakam bahaya bisa parah oke yang berikutnya lagi apa ini yang dari dulu saya ingatkan ya jangan lupa memperbaiki pompa yang ada oke dan jangan segan menambah pompa yang ada ya pompa kita ini saat ini kapasitasnya kan tidak lebih dari 500 meter kubik per detik dulu saya pernah menjawab sebuah pertanyaan kira-kira butuh berapa besar kapasitas pompa total yang kita butuhkan saya mengatakan minimum 2.500 meter kubik per detik saat ini saat ini kita kan 460 sekian jauh dari ideal lalu kita tidak punya pompa yang sifatnya mobile dengan jumlah yang besar debitnya sekarang mungkin cuma 25 sampai 28 meter kubik per detik butuhnya berapa butuhnya 500 meter kubik per detik ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Anies dalam 2-3 tahun terakhir ini dalam rangka apa dalam rangka kemudian hal-hal yang bisa diselesaikan dengan anggaran yang ada itu diselesaikan rekayasa disitu ya anggaran disetorkan atau dititik beratkan pada itu supaya mengantisipasi banjir dalam jangka pedek dan kalau jangka panjangnya duduk bersama sering-sering visi politik masing-masing disingkirkan dulu lah yang paling penting adalah bagaimana kita punya komitmen bersama untuk bisa mengatasi banjir untuk jangka panjang karena kita gak mau juga Pak Jakarta terus-menerus ini jadi kita udah latihan berkali-kali kok gak jago-jago biasanya kalau main bola atau tentara latihan berkali-kali jadi jago kita malah gak terima kasih Pak Piraus atas perbincangannya demikian Breaking News CNN Indonesia pada malam hari ini saya akan undur diri dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dea Intan Kartika CNN Indonesia Breaking News Terima kasih